Intro Departemen Geofisika dan Meteorologi EFMIPA IPB memiliki peran strategis dalam upaya mengembangkan sains dan teknologi terkait dengan iklim dan cuaca. Untuk memajukan hal tersebut, Departemen Geofisika dan Meteorologi memiliki visi yang pertama adalah menjadi Departemen Geofisika dan Meteorologi yang terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kompetensi akademik dan riset bertaraf internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menyelenggarakan program Sarjana Meteorologi Terapan dan program Parsa Sarjana Klimatologi Terapan dengan kompetensi tertinggi di bidangnya. Menentukan arah pengembangan sains dan inovasi teknologi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Dan menggalang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan iklim dan pemanasan global tengah menjadi isu hangat saat ini. Fenomena tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas makhluk hidup. Di Departemen Geofisika dan Meteorologi, teman-teman akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan iklim, aktivitas makhluk hidup dan makhluk hidup itu sendiri. Jadi, buat teman-teman yang tertarik dengan isu-isu iklim, yuk kita gabung di Departemen Geofisika dan Meteorologi, kita pelajari bareng-bareng. Teman-teman tahu apa itu hujan? Hujan yang jatuh dari langit tidak langsung berubah menjadi hujan lagi. Namun, banyak proses yang terdapat di dalamnya. Buat teman-teman yang ingin mengetahui proses apa saja yang ada di dalamnya, yuk pelajari lebih lanjut di Departemen Geofisika dan Meteorologi. Terima kasih telah menonton!